Sampai jumpa di video selanjutnya. Saudara-saudari yang terkasih, Marilah kita memulai Tridum dan Novena Santa Tresia dari kanak-kanak Yesus pada hari yang kedua ini. Kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Frater Charles. Saya mengajak kita semua untuk mengawalinya dengan menyadari kehadiran kita dihadapan Tuhan, menyesali segala salah dan dosa kita. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita akan lanjutkan dengan mendengarkan renungan. Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya, bahwa kita semua akan memiliki jawabannya tersendiri, ketika ditanya tentang apa itu cinta. Terlebih jika pertanyaan itu ditujukan bagi mereka yang sedang jatuh cinta. Namun akan lebih berbeda lagi jika ditanya, untuk apa kita harus mencintai? Sekilas kita pasti akan menjawab, aku ada karena cinta, oleh cinta, dan melalui cinta. Semua karena cinta, seperti ada lagunya. Tentu saja jawaban yang singkat ini ada benarnya, jika kita merenungkannya secara mendalam, perihal bagaimana kita hadir ke dunia ini. Tentu saja karena buah dari cinta kedua orang tua kita. Oleh sebab itu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai. Dengan kata lain, kita hidup untuk mencintai. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus pun pernah berujar demikian. Namun dengan bahasa yang sedikit berbeda. Panggilanku adalah cinta. Bila kita sungguh telah memahaminya, maka pertanyaan di atas selesai. Namun saudara dan saudariku yang terkasih, saya mengajak kita semua bersama Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus untuk melihat secara lebih dalam tentang hal di atas. Kalau kita membaca keseluruhan kitab suci, kita akan menemukan banyak kisah mengenai betapa Allah sangat mengasihi kita manusia. Terlebih ketika Yesus sendiri juga mengajarkan tentang bagaimana aturan atau hukum kasih itu. Mencintai Allah dan mencintai sama. Pertama, kita ada karena cinta. Maka tidak ada alasan untuk mencintai. Alasan utama untuk mencintai adalah karena Allah telah terlebih dahulu mencintai kita. Betapa besar kasih Allah kepada manusia sehingga ia rela mengutus putranya yang tunggal untuk kita menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Allah sungguh baik, kekal abadi kasih setianya. Begitulah kata pemasmur. Mencintai berarti memberikan diri. Setiap manusia di dunia ini pasti pernah merasakan mencintai dan dicintai. Orang tua mencintai anaknya, sebaliknya anak mencintai orang tuanya. Demikian pula, suami dan istri, saudara dan saudari, setelah semua orang, pasti pernah mengalaminya. Bila seseorang sungguh mencintai pribadi tertentu, maka ia tentu akan berusaha memberikan yang terbaik bagi mereka. Ia tidak akan ragu untuk memberikan segalanya. Sebut saja perhatian, cinta, pendampingan, bimbingan, bahkan hidupnya sekaligus untuk orang yang dikasihinya. Ia akan berusaha sedapat mungkin untuk membuat orang yang dikasihinya bahagia. Sebab tentu saja, tidak ada manusia yang menginginkan keburukan. Semua menginginkan kebaikan. Bagi Santa Teresia, mencintai dengan memberikan diri ini adalah sesuatu yang harus selalu ia lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan sama bahkan yang menjengkelkan sekalipun, ia tetap berusaha memberikan diri untuk mencintai mereka. Teresia tidak membiarkan dirinya dihalangi oleh perasaan jengkel atau antipati dalam mencintai. Setelah hal tersebut, ia bahkan pernah mengatakan demikian, It is love alone, that's count. Pada akhirnya, hanyalah cinta yang akan dihitung. Seberapa besar kita mencintai, itulah yang akan menunjukkan hidup kita selanjutnya. Cinta kasih membuat orang keluar dari dirinya untuk mencintai. Barang siapa mencintai aku, ia akan melaksanakan seluruh perintahku. Demikianlah seperti yang dikatakan dalam Injil. Saudara-saudariku yang terkasih, mencintai adalah menerima orang lain. Bagi Teresia, menerima orang lain apa adanya merupakan suatu cara juga dalam mencintai. Jika kita bisa melupakan segala kelemahan yang ada pada diri orang lain dan menerima mereka apa adanya, itu merupakan suatu tanda bahwa kita telah mencintai. Bersabar terhadap orang lain adalah bukti nyata, bukti cinta kasih yang tumbuh dalam diri kita. Seperti Teresia, kita juga harus bisa menyadari bahwa hidup kita ini adalah sungguhnya hidup bagi orang lain. Kita adalah makhluk sosial yang tak mungkin hidup seorang diri di dunia ini. Tiap saat, kita pasti berhubungan dengan orang lain. Maka disinilah cinta kasih itu sangat menentukan bagaimana relasi dengan sama dapat terjalin dengan baik. Hidup kita bukanlah milik kita sendiri. Dengan menyadari hal ini, kita lebih tidak mudah jatuh dalam cinta diri. Hidup bagi orang lain akan membuat kita bebas dalam mencintai sesama. Tidak terpaku pada sebagian orang saja, melainkan bagi semua orang terlebih mereka yang ada di sekitar kita. Hidup bagi sesama dan cinta pada sesama tidak dapat terjadi jika kita tidak hidup bagi Allah dan mencintai dia. Begitupun sebaliknya, jika kita tidak dapat mencintai sesama sebagaimana hidup kita yang kelihatan ini, bagaimana kita dapat mencintai Allah yang tidak kelihatan. Kedua hal ini saling berkaitan erat. Jika kita hidup bersatu dengan Allah dan mencintai dia sungguh-sungguh, maka akan mudah bagi kita untuk mencintai sesama yang adalah ciptaan Allah. Juga jika kita dapat mencintai sesama dengan tulus, maka kita pun mencintai Allah yang hadir dalam diri sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dalam keseluruhan hidupnya, terlebih tahun ini kita merayakan peringatan 150 tahun kelahirannya. telah menunjukkan hal itu. Ia telah menunjukkan dengan seluruh hidupnya bagaimana harus mencintai. Sebagai buah kasih dari pasangan Louis dan Celimata, ia harus kehilangan cinta ibunya pada usia yang masih belia. Selanjutnya, kasih sayang yang seharusnya ia peroleh dari Pauline, kakaknya, sebagai pengganti ibunya pun Sirna ketika ia memilih untuk masuk karmel di Lisieux. Cinta menuntut korban, namun justru tidak mengoyakkan semangat untuk terus mencintai. Begitu besar cintanya kepada Allah, hingga ia memutuskan untuk masuk karmel di usianya yang masih terbilang muda. Tentangan demi tentangan muncul hanya karena cinta. Ketidaksenangan dari rekan susternya juga demi ketaatan terhadap priorinya membuatnya untuk tidak pantang mundur, tidak putus asa. selain itu sakit yang dialami oleh ayahnya hingga kematiannya sungguh menyisakan duka yang luar biasa. Namun sekali lagi, kecintanya kepada Allah membuat ia tetap bertahan. Semua karena cinta. Allah sungguh mencintai dia, begitu pula sebaliknya ia sungguh mencintai Allah. Bahkan di akhir hidupnya sebelum ia mengembuskan nafas terakhirnya ia mengatakan Yesus, aku mencintai engkau. Sungguh ungkapan yang keluar dari hati yang terdalam yang sungguh-sungguh telah merubah seluruh hidup Teresia. Sebagai orang Kristiani kita diajak untuk melaladani Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Tentu saja mulai dari kehidupan harian kita lewat hal-hal yang kecil. Melakukan sesuatu yang kecil dengan cinta yang besar. Sungguh sebuah nugrah kekuatan yang dapat kita peroleh di dalam hidup kita. Saudara dan saudariku yang terkasih. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus sungguh telah melaladani apa yang dikatakan oleh pendahulunya. Sang inspiratornya sendiri Santo Yohanes dari Salih. Yohanes dari Salih pada akhir hidupnya pernah mengatakan demikian. pada akhir hidupmu pada senja hidupmu kamu pun akan diadili oleh cinta. Lewat ungkapan ini maka kita semua diajak untuk semakin mencintai apapun itu mencintai tanpa syarat sebagaimana yang telah dilakukan yang telah dilaksanakan oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus selama hidupnya. Semoga dalam peringati Pista Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus sekaligus tahun ini kita merayakan jubileum 150 tahun kelahirannya kita pun perlahan-lahan boleh mencapai kekudusan sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan kita sendiri. Semoga kita semua menjadi kudus sebagaimana Allah kudus adanya. Semoga kita lanjutkan dengan mendaraskan doa Novena Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus telah mengajari kita spiritualitas kanak-kanak sebagai jalan yang mengarahkan kita kepada kehidupan kekal. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi kita sosok Santa Teresia sebagai teladan hidup dalam menghayati Injil. Melalui teladan hidup Santa Teresia semoga gerejamu semakin bertumbuh dalam cinta kasih terhadap engkau agar dunia dapat percaya kepadamu. Melalui teladan hidup Santa Teresia semoga gerejamu semakin bertumbuh dalam kebaikan. Agar mereka yang terpanggil kepada kehidupan kontemplatif dapat menjadi saksi yang setia atas kebaikanmu. Melalui teladan hidup Santa Teresia semoga gerejamu semakin bertumbuh dalam iman. Sehingga seturut kehendakmu semua pria dan wanita dapat menemukan kebenaran di dalam Kristus. Melalui teladan hidup Santa Teresia semoga gerejamu semakin bertumbuh dalam semangat misioner. Agar umat Allah menjadi lebih percaya kepadamu dan meneladani Yesus Putramu. Marilah kita berdoa. Kita mempersembahkan intensi dari keluarga kita masing-masing, intensi dari komunitas, intensi dari masyarakat kita dan juga dari pribadi kita masing-masing. Mari kita hening sejenak. Ya Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus yang mulia, semoga melalui keyakinan yang tak tergoyahkan dalam dirimu, Tuhan semakin dimuliakan. Perolehlah bagi kami kepercayaan dan cinta bakti yang sama yang menghidupkan hati dan jiwamu yang murni. Semoga kami sanggup mempraktekan sikap penyangkalan diri, kesabaran dan keyakinan dan semoga keyakinan yang tertanam di dalam diri kami memampukan kami juga untuk menjadi sumber berkat dan kunci menuju kekayaan Allah yang amat agung. Amin. Bapak kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti para permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin. Santa Teresia Pagia Bawa Bum Yang Terpilih Tersembunyi Dari Dunia Engkau Mengabi Tuhan Terima kasih. 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 Terima kasih.